Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya update manual Poco X3 Pro ya ataupun Poco X3 NFC ini sama saja sih sebetulnya ya ataupun di HP HP Xiaomi lainnya Oke yang pertama disini temen-temen masuk dulu ya ke sini ke pengaturan kemudian ke tentang telepon kemudian di versi MIUI nah biasanya kalau disini itu tidak terdeteksi atau misalkan enggak sabar ya pingin coba update terbaru asalkan yang pertama itu si series primeware nya itu sama dengan series sebelumnya atau versi sebelum sebelumnya di MIUI ini Nah kita bisa lihat disini untuk serinya itu adalah rjuidxm nah ini adalah series resmi Indonesia ya Nah kita juga kalau misalkan mau coba update manual itu framework nya harus sama Oke disini saya sudah download file framework nya nanti kita akan langsung pasang di Poco X3 Pro ini ya Oke Nah disini yang pertama temen-temen masuk lagi ke versi MIUI nah disini temen-temen tab beberapa kali di bagian sini aja ya tab beberapa kali sampai ada disini muncul tambahan fitur pembaruan hidup nah tambahan fitur pembaruan hidup ini akan mengaktifkan disini di titik tiga atas itu ada pilih paket pembaruan temen-temen Nah sebelum kita pilih paket pembaruan lebih baik si paket pembaruannya itu atau gambarnya itu kita simpan dulu di folder khusus ya seperti itu Oke disini kita langsung saja masuk ke file manager nah kita masuk ke file manager selanjutnya disini temen-temen masuk ke sini ke folder nah karena saya tadi downloadnya itu di smartphone Poco X3 NFC jadi saya kirim lewat sermi ya Nah biasanya untuk sermi itu ada di sini ada di UI nah di MIUI kemudian sermi nah ini dia teman-teman kemudian kita cari disini ada ya ini big otak ya Nah ini versi 12.5.2 Oke sekarang kita pindahkan saja atau salin ya kita salin saja salin Nah kemudian disini pilih ke folder khusus ya nah folder khusus ini kita bisa bisa buat ya teman-teman nah biasanya dekat di download nah ini nah file khususnya ini Oke ada downloaded room nah teman-teman nanti kalau misalkan nggak ada folder downloaded room ini bisa buat saja disini ya di titik tiga di atas nah disini kita sebentar Oke nah ini karena sudah mau copy paste paste ya sebentar kita copy paste terlebih dahulu nah ini kita copy paste di sini ya tempel Oke ini Oke kopinya sangat cepat sekali karena memang Poco X3 Pro ini sudah menggunakan UFS 3.1 ya seperti itu nah ini teman-teman kalau misalkan sudah eh di copy paste atau sudah dipindahkan si framewernya nah disini ya tadi nah disini ke download room ini Nah kalau misalkan tidak ada teman-teman langsung saja di titik tiga disini buat saja folder ya folder baru kemudian namanya samakan downloaded underscore room seperti itu nanti akan langsung muncul seperti ini download room Nah karena sudah file-nya atau framewernya sudah masuk di folder khusus ini kita langsung saja kembali ke pembaruan tadi di pengaturan kan teman-teman Nah kembali ke pengaturan sini kemudian ketentang telepon selanjutnya disini ke versi MIUI nah kemudian tadi karena sudah kita aktifkan fitur tambahannya langsung ke titik tiga disini kemudian pilih paket pembaruan nah ini kemudian cari folder khusus tadi ini kemudian juga langsung pilih framewernya klik nah kemudian oke nah nanti akan langsung membaca nah ini dia mulai ulang dan perbarui nah ini ya ini resmi ya rjuidxm otak from 12 5.1 rjudm seperti itu teman-teman jadi ini akan langsung eh merubah nanti versinya ya atau ke update terbaru di MIUI 12.5.2 oke disini langsung saja kita mulai ulang dan perbarui Oke ini sedang mendeskripsi ya nah ini akan langsung merestar seperti ini Oke nanti kita lihat prosesnya mungkin agak sedikit lama ya nah ini akan langsung merestar ulang seperti ini nah ini dia sedang melakukan proses seperti itu teman-teman ya ini sampai nanti 100% dan kembali lagi ke tadi ke home screen ya ke pas ke awal lagi nanti nanti akan merestar seperti itu teman-teman ya oke teman-teman ini sedang proses jadi mungkin saya akan skip untuk videonya ya karena mungkin ini agak sedikit lama ini sudah di 11% ini sampai 100% ya nanti kalau sudah selesai saya akan coba perlihatkan MIUI yang sudah terupdate versinya Oke yuk kita lihat nanti ya ya oke teman-teman disini sudah masuk nih ya ke halaman utama dari smartphone nya Oke sekarang kita langsung saja masuk ya kita masukkan password terlebih dahulu Oke nah ini sudah masuk dan berhasil tentunya untuk update secara manualnya dan disini teman-teman aman ya ini enggak restart atau datanya enggak hilang dan lain sebagainya pokoknya aman ini game-game saya pun masih ada nih aman ya seperti itu jadi prinsipnya sama sama saja seperti update eh otomatis atau update yang diberikan digulirkan langsung dari server cuma bedanya disini kita download dulu framework nya baru kita instalkan seperti itu sih bedanya cuma disitu nah oke di sini nah ini dia ya berhasil memperbarui MIUI Oke itu dia ya di sini ada langsung ya tuh pemberitahuannya seperti ini seperti ini kita langsung saja disini lihat di pengaturan kemudian kita coba lihat versinya Oke disini versinya sudah di MIUI Global 12.5.2 ya Oke kita lihat disini RJUIDXM Oke disini kita lihat ya ya kemudian kita lihat juga disini apa yang baru Oke disini yang barunya adalah patch keamanan Android di perbori Juni 2021 keamanan sistem ditingkatkan Oke jadi disini step untuk patch keamanan ya di bulan Agustus ya atau akhir Agustus ini Oke untuk selengkapnya nanti terkait apa saja perubahan yang terasa di MIUI terbaru ini di Poco X3 Pro mungkin saya akan rasakan dulu selama 1-2 hari Nah apa saja nanti perbedaannya nanti saya akan share akan saya buat videonya khusus untuk review di MIUI 12.5.2 Oke itu saja mungkin teman-teman yang di video kali ini mudah-mudahan tadi tutorialnya jelas dan teman-teman kalau yang mau coba upgrade secara manual bisa dipraktekan Oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati